Oke kak, ini kalau boleh tahu bawangnya ada apa aja sih kak? Ini ada tepung tapioca, ada terigu, ada garam, ada bawang putih bubuk, mereknya dari dapur kita Oke, ini dari dulu yang mau pakai bawang bubuk putih ini ya? Iya, ini baru pakai ini Oke, silakan kak, boleh dimulai kak Nah, ini apa tadi kak? Ini tepung tapioca-nya setengah kilo Ini enggak apa-apa kita videoin kak? Enggak apa-apa Bagi-bagi ilmu ya kak ya? Iya Terus apa lagi tuh kak? Terus ini tepung terigunya sedikit aja Kalau yang ini pakai apa nih tepung terigunya kak? Apa yang di warung kiluan atau gimana? Yang kiluan biasanya Ini enggak semua ya? Enggak Oh, berapa sendok kalau di sendok kak? Kalau itu paling mungkin 2 sendok Oh, 2 sendok makan? 2 sendok makan Oke Terus, bawang putih Bawang putih 1 saset atau gimana kak? Setengah aja Oh, setengah aja? Ini harganya sekarang berapa itu? Setengah saset? Eh, 1 saset? Seribu Oh, 1 saset seribu sekarang ya? Iya Ini apakah? Ini taruhin garam Garamnya 1 sendok begini aja 1 sendok teh ya itu ya? Iya Kalau garam mau merk apa aja boleh ya? Merk apa aja Bebas ya kak ya? Iya Selanjutnya diapain nih kak? Ini diaduk dulu Diaduk Ini kalau menurut kakak ini usaha simple atau sulit? Simple sih ini Simple lah gimana tuh? Gimana ya? Tinggal inian doang Aduk-aduk aja Aduk-aduk Terus tuang air panas Jadi cuan ya? Jadi cuan Masya Allah Ini hingga rata apa? Udah kelar nih? Udah Cepet juga ya? Selanjutnya gimana nih kak? Kasih air panas Oh, air panas Kakak udah didihin air panas ya? Udah Oke Nah, ini selanjutnya gimana nih kak? Ini kasih air Air ya? Ini air panas atau mendidih? Air mendidih Menggulak-gulak gitu kak ya? Iya Kira-kira kalau takarannya air untuk setengah kilo adonan berapa airnya kak? Kira-kira sih biasanya kalau kita Kurang lebih berapa mili tuh? Berapa sendok ini? Eh, berapa gelas ini nih? Biasanya 2 sendok juga udah ini sih Cukup? Iya Tapi kalau kurang bisa ditambah lagi gitu ya? Bisa ditambah lagi Nah, yang paling sulit ini pas takaran airnya kak ya? Iya Jadi emang sesuai ini aja nih Apa penglihatan kita udah pas atau belum gitu kak? Iya Diaduk lagi? Diaduk Aduk? Oh, udah gak pakai air lagi? Belum? Belum Dicobain ya Boleh kak? Kalau diaduknya berapa lama nih kira-kira kak? Sampai kalis atau gimana? Sampai kalis Ini kita pakai Oh iya yang tadi ya? Yang tadi bekas sagunya Oke Karena panas Ini udah lama kak? Usaha ini kak? Udah mau hampir setahun Setahun? Iya Alhamdulillah Gimana nih menurut kakak progress usaha ini kak? Dari awal mula sampai sekarang? Apa ya? Awal-awal apakah sulit jualannya atau gimana? Enggak sih kalau ini ya Hmm Jadi Pas jualan dari orang dekat dulu atau? Dari orang yang dekat dulu Tengga Iya Terus ntar kalau itu baru berani yang jauh Asik Ini menurut tetangga gimana nih kak? Untuk jajanan ini kak? Katanya sih enak Kan kita juga mas ini ya Nerima kritikan juga gitu kok 5 kritik dan saran ya Saran ya Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton Mungkin ada masukan-masukan ya boleh Gak apa-apa ya kak? Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kalau Kalau menurut kakak nih Untuk usaha ini Kalau Ada saingan itu Gimana nih kak? Gak takut kesaingan di video ini kak? Kan rejeki udah ada yang ngatur Kajikimu udah ada yang ngatur ya kak? Iya Beda tangan beda rasa gitu ya kak? Iya Tapi awal mula pernah gagal gak sih kak? Pernah Hmm Berapa kali? Apa ya Udah ini sih udah Udah berapa kali yang gak ngitung juga sih Tapi setelah gagal tuh Ada berhasil lah gitu ya? Iya ada berhasilnya Sampai sekarang nih Pernah gagal gak nih kira-kira? Setelah itu Enggak sih kalau ini Kan karena udah tau Takarannya Ini gak apa-apa nih tadi takarannya dikasih tau kak? Gak apa-apa Udah Udah kelar kak? Udah Ih cepet juga ya Selanjutnya mau dikemana ini kak? Oke Sekarang tinggal Cetak Cetak Oke kak nih selanjutnya diapain kak adonannya kak? Sekarang di giling Dicetak Cetak Ini namanya proses pencetakan? Iya Aku lengket Pakai Tepung Oh biar gak lengket ya kak ya? Iya Oh dari tadi nih kita buat apa sih kak? Cireng ayam suwir mini Oh Pantesan nih ada cetakan cireng ya? Iya Cireng mini nih guys Saya kira tadi buat donat kak Maska pendatangan Ini cetak apa namanya? Penggilingan ya namanya? Iya Penggilingan Yang buat molen-molen bukan sih itu kak? Iya itu yang biasa buat molen Waktu itu beli berapa kak? Berapa ya? Seratusan lebih kayaknya Oh seratus ribuan? Iya Ini cetakannya ukuran berapa kak? Ini yang udah paling kecil cetakannya Ukuran berapa cm kira-kira tuh? 7 apa 8? 7 ya? Oke boleh kak Ini udah berapa tahun tadi kak usaha kak? Udah setahun Setahun nih guys Adonannya udah pas banget takaran ya Nah ini ayam suwirnya ya kak ya Suwirnya Jadi kalau ayam suwir ini kakak biasanya pakai yang dada apa paha? Pakai yang dada Dada Kiluan langsung beri kak? Beberapa belinya? Iya sekilo Kilo sekarang harganya berapa ini kak? Ayam kak? Itu tergantung tempat sih Kadang ada yang 50 Ada yang 60 Wih isinya Ini juga ya Udah seribuan Tapi di dalam banyak ya kak ya Iya Oh guys Tuh Ini Cireng-cireng apa nih kak? Kalau orang mau beli nih kak nih? Biasanya cireng ayam suwir ini nih Ini nih Tapi kalau orang mau order ini by WA atau TikTok atau gimana? Bisa TikTok bisa WA TikToknya namanya apa kak? Seblak Nanda Kalisari DM aja Iya Kalau WA nomor teleponnya? Nomor teleponnya 0896 8462 5758 Nah buat teman-teman kalau mau untuk acara arisan apalagi acara-acara arisan RT gitu cocok banget ya kak ya? Iya Pesan aja minimal order ada gak sih kak? Gak ada Oh gak ada Maksimal bebas? Bebas Kalau orang beli 10 boleh dilayanin? Boleh Boleh kak dilanjut kak Jadi disini emang Kalau orang mau beli order itu dibuat langsung bisa fresh ya kak ya? Bisa fresh Ini kalau dimasukin ke freezer tahan berapa lama kak? Eh Kalau itu biasanya 3 harian Soalnya kan kita juga gak pakai bahan ini ya kan? Bawan-bawan yang macem-macem ya? Kayak tadi proses pembuatannya kan udah dilihat ya kak ya? Soalnya kalau lebih dari itu rasanya udah beda Kalau bisa langsung dimasak Iya Kak ini kalau boleh tahu untuk modal dari adonan sama ayamnya ini berapa nih kak? Ayam biasanya bisa beli Rp15.000 Tepungnya bisa Rp6.500.000 Berarti Rp21.000 nih modal ya? Untuk takaran setengah kilo Iya Itu kalau diomseti bisa jadi berapa kak? Bisa Rp100.000 bisa tergantung adonannya sih kalau itu Berarti termasuk usaha minim modal untungnya meledit gitu ya? Iya Tapi kan dari sini yang susahnya itu cara buat adonannya ya kak? Iya Kadang gagal Kadang gagal kadang gak gitu Disini ada jualan cireng, seblak Sosis bakar ada? Ada sosisan, persosisan Macem-macem ya? Iya Ada piscop, macem-macem Oh, di giling-giling gini ya? Dulu awal-mula udah langsung pake penggilingan gini atau pake botol? Enggak, pake botol Kalau mudah kakak lebih mudah apa gimana nih? Pake gilingan gini? Lebih mudah pake gilingan sih Jadi cepet gitu ya? Oh iya agak gede nih guys Besar ukuran berapa nih kak? Berapa ya? Kalau ini? Kurang tahu juga Gede ya pokoknya ya? Iya ukuran ini yang biasa buat pastel Beli dimana online kakak? Online ada, di pasar-pasar gitu juga ada Isinya juga beda sama yang mini ya kak ya? Iya Kalau mau langsung kenyang langsung aja beli yang segini 3.000 ya? 3.000 Tapi kalau mau nyemil-nyemil bisa yang 1.000 Bisa seribuan Tenang guys Di cirengnya kakak ini bisa variannya ada 2 nih Yang besar sama yang mini Nah ini ya Jadi yang gede berapa kak? 3.000 Yang gede 3.000 Yang kecil ya? 1.000 Nah ini kak Kalau boleh tahu ini kan tadi di Apa namanya? Dicetak ya? Iya Nah untuk kelebihan cetaknya ini ya Masih bisa dipake ya kak ya? Masih bisa Masih bisa dicetak Masukin ke adonan sini kak ya? Masukin sini lagi Di ulenin lagi Kita jadi lagi Nah ini kak ngomong-ngomong Kalau misalkan ada reseller Itu boleh kak jadi reseller? Boleh Tapi harganya tetap sama Ini harga seribuan Yang ini harga 3.000 Oke Untuk minimal pemesanan reseller Gimana nih kak per packnya? Per packnya Satu packnya 10.000 isi 10 Yang kecil? Iya Kalau yang gede Isi 10.000 30.000 Oke jadi satuannya 3.000 Iya Tenang aja nih Isinya di dalam Penuh ya kak ya? Penuh Enggak Enggak Kopong ya kak? Enggak Iya Iya Enggak